Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Jadi di video kali ini aku mau kasih tutorial Untuk lagu Andrea and the Backbone yang sempurna Karena kemarin itu sempat ada juga yang komen Dari kalian untuk diminta buat tutorialnya Nah di video kali ini aku akan buat tutorialnya Cuma itu yang versi strumming atau genjrengan Jadi bukan yang versi petikan ya teman-teman Kalau misalnya kalian butuh yang versi petikan Kalian bisa komen aja nanti di bawah Kak aku mau dong yang versi petikannya juga Jadi nanti aku akan buatin tutorialnya Cuma di video kali ini aku akan buat yang versi strumming atau genjrengan Oke kita akan langsung masuk ke tutorialnya Untuk chordnya sendiri di lagu ini tuh cuma butuh 5 teman-teman Yang pertama itu adalah kunci C Kunci C itu kayak begini Jadi jari tengah disenar kelima fret kedua Dan jari manis disenar ke enam fret ketiga Jadi klinking disenar pertama fret ketiga Ini adalah kunci C nya guita lele Nah berikutnya adalah kunci A minor Kunci A minor guita lele itu kayak gini teman-teman Jadi cuma butuh jari tengah dan jari manis Itu ditaruh di senar keempat dan senar kelima Di fret kedua kayak begini Habis itu butuh kunci F Nah kunci F itu digita lele kayak gini teman-teman Jadi Jari telunjuk disenar kelima fret ketiga Ini adalah kunci F nya guita lele Habis itu ada butuh kunci G Kunci G itu kayak gini teman-teman Kunci G itu jari telunjuk disenar ketiga fret kedua Jari tengah disenar pertama fret kedua Dan jari manis disenar kedua fret ketiga Ini adalah kunci G nya guita lele Sama satu lagi adalah kunci E minor Nah kunci E minor ini adalah kunci gantung Jadi sebetulnya bentuk kuncinya itu seperti ini Jadi jari telunjuknya itu malang dari bawah sampai ke atas Jari tengahnya disenar kedua fret ketiga Dan jari manis disenar keempat fret keempat Jari kelingking disenar ketiga fret keempat Cuma kalau misalnya diantara kalian juga gak terbiasa dengan bentuk jari yang seperti ini Kalian bisa telunjuknya itu cukup ditaruh disenar pertama aja Cuma nanti ketika kalian ngegenjreng Gangan ngegenjreng gitar jangan sampai kena ke atas Jadi cuma bawahnya aja Gitu loh Gitu loh Nah untuk pola strummingnya itu adalah down 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 up down Nah begitu dia mau ganti chord Bakal ada down up lagi sekali Jadi kayak begini Contoh ya Jadi gitu Begitu dia mau ganti kunci bakal ada down up lagi Jadi kayak begini Okay kita akan langsung masuk ke lagunya Nah ini untuk bagian intronya itu cuma main di kunci C aja teman-teman Terus langsung masuk ke bagian awal lagu Ini aku main agak pelan sebentar ya Pelan sedikit temponya Jadi teman-teman bisa ngikutin Kau begitu sempurna Di mataku kau begitu indah Kau membuat diriku Akan selalu memujamu Nah untuk bagian berikutnya itu sama Tapi beda di satu chord paling akhir Dia akan naik sedikit Karena itu bakal peralihan ke bagian pre-chordsnya Jadi nanti kayak gini Di setiap langkahku Ku kan selalu memikirkan dirimu Tak bisa ku bayangkan Hidupku tanpa cintamu Masuk ke bagian berikutnya Cuma karena ini bagian yang agak tinggi Aku akan turunin suaraku Janganlah kau tinggalkan diriku Takkan mampu menghadapi semua Hanya bersamamu Aku akan bisa Masuklah ke bagian refnya Kau adalah darahku Kau adalah jantungku Kau adalah hidupku Lengkapi diriku Oh sayangku kau begitu Sempurna 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 Nah habis itu lanjut ke bagian berikutnya Jadi tanpa jeda gitu teman-teman Sekian video dari aku hari ini Semoga bisa membantu teman-teman semua Terima kasih buat kalian yang udah menonton video ini Bye Sub indo by broth3rmax